Intro Halo-halo kemencermania Dimanapun kalian berada ketemu lagi dengan Dunia Zayang selalu bikin lapar Ngiler dan kemecer Siang ini saya sedang berada Di kota Proboling Golur Saya ingin merekomendasikan Salah satu produk kuliner Khas Jakarta yang paling laris Hari ini sedang buka cabang yang Kesembilan, pangsit mie ayam Jakarta Finsta, tepatnya ada di Jalan Raya Kartini nomor 86 Gampang aneh ini deket dengan Nox Gim dan kantor Lura Sukabumi, Jalan Raya Kartini Probolinggo Ini adalah salah satu Pangsit mie ayam Jakarta Yang menurut saya ini sangat recommended Dan layak untuk dicoba Warga Probolinggo ya wajib nyoba Tak jamin, sekali coba langsung Jatuh cinta Jatuh cinta Nah Deler saatnya menikmati Pangsit mie ayam Jakarta Finsta cabang yang kesembilan Di kota Probolinggo Sekali lagi saya ingatkan Untuk lokasi cabang yang kesembilan ini Berada di Jalan Raya Kartini 86 Deket dengan Nox Gim Atau kantor Lura Sukabumi Probolinggo Guamang banget Dan kalau kalian penasaran Pengen pesen online Bisa juga di order Melalui Shopee Food Grape Food Dan juga Go Food Sekarang saya mau coba Seenak apa rasanya Mie ayam Jakarta Finsta cabang yang kesembilan Apakah seenak di cabang lainnya Ojo nanti nanti Bismillahirrahmanirrahim Untuk yang sekarang Produk Pangsit mie ayam Jakarta Finsta ini Satu porsi jumbunya ini Naik jadi 14.000 rupiah Sembaran ya larang Menurut saya Masih terbilang murah Dan terjangkau Hanya dengan 14.000 rupiah Kalian sudah bisa menikmati Satu porsi jumbo Pangsit mie ayam Jakarta Finsta Di kota Probolinggo Ini khususnya warga Probolinggo Jalan Kartini Wajib banget nyopain Salah satu kuliner Terlaris Dan termak Jeleb di Jakarta Ini Pangsit mie ayam Jakarta Finsta Cabang yang kesembilan Bismillahirrahmanirrahim Seperti biasa Topingnya ini Sudah dapet Siome ya Ini senengah kulur Siome Finsta Dan pentolnya Topingnya dapet selada Berambang Daun bawang Wah cantik banget Pokoknya Tempatnya juga adem Parkirannya juga luas Uwe Enak temen Untuk jam buka tutupnya ini Buka mulai Jam 9 pagi Sampai jam 9 malam Monggo langsung Diam Bismillahirrahmanirrahim Saya akan coba Kuah Saya akan coba Pangsit mie Keringnya dulu Biasanya saya kalau Makan pangsit mie Finsta ini Keringan dulu Enak banget Dari suapan pertama ini Kledus-kledus dari Berambang gorengnya Manis legit gurihnya Toping ayamnya Dan tentunya Rajikan khasnya Finsta Wah Gurih Dati si So Wadab Ini adalah salah satu kuliner Pangsit mie ayam Jakarta Yang menurut saya ini Di atas rata-rata Dan tentunya Sangat murah 14.000 rupiah Porsi ini Jumbo banget Wisah oleh Siomedan Pentol Jadi menurut saya Meskipun pangsit mie Ayam Jakarta Finsta ini Dinikmati dalam keadaan Kering Tanpa kuah Ataupun Disajikan dengan kuah Tetap Enak Kuahnya ini Teksturnya Bening Tidak berminyak Soft Tapi rasanya Bener-bener Miri-miri kuah Pak Sulur So Wadab banget Ini adalah Salah satu pangsit mie Langanan saya Mulai dari 4 tahun 5 tahun yang lalu Wah Bener-bener istimewa Alhamdulillah Sekarang pangsit mie Jakarta Sudah buka cabang Yang ke-9 Berarti Tiap tahunnya ini Selalu berkembang Dan berkembang Pelanggannya Tentunya Pastinya makin banyak Lur Wah Dan untuk kalian Yang pengen Bergabung dengan Keluarga besar Bangsit mie ayam Jakarta Finsta Bisa banget Akan saya cantumkan Nomor owner Utamanya Kalian bisa Whatsapp Saya taruh di Deskripsi videonya Kalian bisa tanya-tanya Kalau pengen gabung dengan Finsta Group itu Biayanya berapa Apa saja yang Didapatkan Fasilitasnya Berapa saja Saya kira masih Sangat murah Dan terjangkau Hmm Kalau kalian Bergabung bersama Finsta Group Terutama Produk Bangsit mie ayam Jakarta Ini benar-benar Di atas rata Rata So Wadab Mantep Mak Jeleb Sekarang Saya mau kasih Sambelnya Kalau kalian Mager Males Keluar rumah Khususnya Warga Probolinggo Kalau pengen Keluar males Bisa Langsung Order Produknya Bangsit mie ayam Jakarta Finsta Ini Hanya Di Shopee Food Grape Food Dan juga Go Food Wah Tak jamin Sekali Coba Kalian Langsung Jatuh Jintar Menurut saya Cocok Untuk Topeng Sayurannya Ini Miam Jakarta Finsta Ini Menggunakan Selada Cocok Dengan Ciri khas Rasanya Pentol Baksonya Juga Tentunya Nyapi Banget Loh Lagi Artis Sepang Sip Jakarta Finsta Ini Teko Someni Loh Males Jangan Misalnya Ini Owner Utamanya Produk Finsta Group Ini Buka Produk Xiaomi Dim Sam Tak Jamin Loh Waris Karena Produk nya Ini Xiaomi 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 Bener-bener Rasa Ayam Dapat Racikannya Ini Bener-bener Khas Banget Hmm Kok Aku Ngomong Sing Dui Mbak Vita Nanti Saya Suruh Buka Dim Sam Loh Enak Banget Xiaomi Setiap Hari Saya Makan Mie Ayam Pisah Gak Tau Bosen Jadi Ciri Kasih Rasa Mie Ayam Jakarta Finsta Ini Selain Dari Radikan Minyak Minyak Ikannya Kuatnya Dari Bungu Bungunya Dan Juga Bawang Goreng Dipadu Dengan Siomenya Yang Makjel Banget Rasa Ane Menjadikan Produk Mie Jakarta Finsta Ini Bisa Punya Banyak Cabang Ini Sudah Buka Cabai Yang Kesembilan Di Probolinggo Semoga Nanti Finsta Group Ini Bisa Menjadi Brand Yang Besar Di Indonesia Bisa Buka Di Cabang Cabang Kota Kota Lain Amin Amin Ya Rabbal Amin Biasanya Nek Mangan Mie Ayam Fista Aku Mesti Imbu Soma Suara Suara Banget Radana Saya Kurang Paham Cara Membuat Soma Itu Yang Enak Bagaimana Tapi Menurut Saya Soma Vista Group Ini Benar Benar Di Atas Rata Rata Majul Banget Radana Topping Ayam Juga Banyak Rasanya Lembut Banget Kulut Terus Nomor Pedas Terus 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 Terima kasih. Monggo mampir warga-warga kota Probolinggo, khususnya di Jalan Kartini. Wajib banget nyobain salah satu kuliner khas Jakarta yang waling laris di kota Sidoarjo, kota kelahiran saya ini. Wajib banget nyobain di Probolinggo. Terima kasih. Nikmat hidup ini. Jangan lupa beribadah, berdoa, dan bersedekah. Terima kasih.